Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan prediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan menyaksikan drama-drama yang akan sangat menjenangkan Yaitu drama ketiga Alina ingin menghabisi Arman dan juga yang lainnya Nah seperti apakah drama-drama yang akan terus saji Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di episode sebelumnya para penonton pun sudah dibikin ketakutan ya kawan-kawan Karena tiba-tiba Alina menghasut orang tua dari model yang meninggal dunia saat acara fashion show Ya karena termakan oleh hasutan Alina akhirnya orang tua itu pun mendatangi Shiva di boutique nya Sebenarnya Shiva juga ingin bersilaturahmi ataupun bertaksiah kepada orang tua dari orang yang meninggal saat fashion show Namun orang tersebut lebih dulu dihasut oleh Alina sehingga orang itu pun akhirnya marah-marah dan bahkan di episode yang akan datang Orang tersebut pun akan mencoba untuk melukai Shiva dengan menggunakan pecahan botol kaca ya kawan-kawan Diserang oleh orang secara tiba-tiba dan menggunakan senjata Tentunya Shiva pun sangat ketakutan ya kawan-kawan Meski kita semua tahu bahwa Shiva sangat ahli dalam bela diri Namun Shiva tidak suka kekerasan Wajar saja jika Shiva ketakutan ya kawan-kawan ketika orang tersebut mencoba untuk melukai Shiva Untung saja saat itu supir dari Bunda Fero pun berpindah cepat Sehingga supir Bunda Fero mengamankan wanita tersebut Dan kemudian mengajak wanita itu untuk pergi ya kawan-kawan Saat wanita itu pergi Shiva pun masih histeris dan trauma ya kawan-kawan Shiva merasa tidak enak dengan wanita tersebut Karena anaknya meninggal dunia saat acara fashion show Dan bukan hanya itu saja sepertinya Pertikaian antara Bunda Dia dan juga Arman juga akan semakin memanas Di episode sebelumnya Bunda Dia sudah membuktikan bahwa Shiva dan juga Pak Rahmat tidak ada kecocokan sama sekali Bunda Dia pun akhirnya tahu bahwa Arman hanya memanfaatkan dirinya dan juga memeras hartanya Oleh karena hal itu Bunda Dia pun sangat marah kepada Arman dan bahkan menyuruh Arman untuk jangan menghubunginya lagi Jika Arman berani menghubungi Bunda Dia maka Bunda Dia akan melaporkan Arman ke polisi Tentunya hal ini membuat Arman pun semakin marah ya kawan-kawan Arman tidak bisa diacam Karena Arman pasti akan berbuat nekat Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Jika Bunda Dia tidak bisa dimanfaatkan lagi Arman pasti akan lari ke Alina ya kawan-kawan Karena menurut Arman Alina bisa lebih jahat daripada Bunda Dia Bisa saja nantinya Arman berusaha untuk mengadu domba Bunda Dia dengan Alina ya kawan-kawan Namun di sisi lain Alina juga sudah memiliki rencana lain Yaitu Alina ingin menghabisi Arman Karena Alina menganggap bahwa Arman tidak pecus dalam menjalankan tugasnya Hal itu terbukti karena Shiba pada akhirnya bisa keluar dari penjara Alina pun merencanakan untuk menghabisi Arman agar dirinya bisa mencari orang lain untuk mencelakai Shiba Namun tentunya Davri tidak akan tinggal diam ya kawan-kawan Kini Shiba telah memiliki banyak pelindung Yaitu ada Davri, Oki, Om Eros, Pak Rahmat, Bunda Fero dan pastinya Ilham Meski Ilham ingin menikah dengan Alina Namun tujuan Ilham menikah dengan Alina itu karena dirinya ingin memastikan bahwa Alina tidak menjahati Shiba Ini adalah misi terselukung dalam pernikahan Ilham dan juga Alina ya kawan-kawan Namun sepertinya Ilham masih belum bisa mengendalikan Alina Karena Alina menginginkan Ilham itu menurut seperti Pak Rahmat Yang selalu mengikuti semua keinginan Bu Nadia Jika Mimin amati sebenarnya disini yang paling jahat itu adalah Alina ya kawan-kawan Namun kejahatan Alina itu tidak terlalu terlihat seperti Bu Nadia Alina rela melakukan apa saja demi untuk mencapai tujuannya Ya itu adalah didikan yang diberikan oleh Nadia sejak Alina kecil Sejak kecil Alina selalu mendapatkan apa yang Alina inginkan entah itu bagaimanapun caranya Itulah yang menjadi doktrin Alina hingga sampai saat ini Alina bahkan rela melakukan apa saja demi untuk membuat Dhafri kembali kepada dirinya Bahkan di episode sebelumnya Alina telah bekerja sama dengan Arman untuk menghabisi Shiva Saat Shiva sedang dalam penjara Ya tentunya di episode-episode yang akan datang Alina pun akan terus-menerus menjalankan aksi Dan juga rencananya untuk menyakiti Shiva atau bahkan melenyapkan Shiva Wah 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 semoga saja Dhafri selalu ada untuk Shiva ya kawan-kawan Semoga apapun rencana jahat Alina kepada Shiva itu semua tidak akan pernah terjadi Semoga Ilham bisa mengontrol Alina dan merubah sikap Alina ya kawan-kawan Semoga saja siapapun yang berniat untuk menjahati Shiva dan juga keluarganya akan langsung mendapatkan karma yang instan Nah makin seru kan ya makin kerget dan makin membuat kita semua penasaran Ternyata antara Alina, Arman dan juga Bu Nadia nantinya akan timbul sebuah permasalahan besar Dimana Arman akan mengkhianati Bu Nadia dan Alina juga akan mengkhianati Arman Ya akan terjadi sebuah pengkhianatan-pengkhianatan besar di antara mereka bertiga ya kawan-kawan Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh